Intro Saudara Oknum Kader PDI Perjuangan Kota Sorong Dipolisikan karena melakukan tindakan pengancaman terhadap ketua DPC partainya Pengancaman dipicu adanya proses restrukturisasi organisasi partai Besutan Megawati Soekarno Putri tersebut Langkah hukum berupa laporan polisi resmi Dilayangkan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Sorong Menyusul tindakan pengancaman salah satu kader partai berinisial JR Terhadap ketua DPC partai Ehud Eduard Kondologit Pengancaman tersebut dilontarkan terlapor Melalui jetingan grup WhatsApp internal partai Dipicu adanya proses restrukturisasi organisasi partai Besutan Megawati Soekarno Putri tersebut Membuat laporan polisi Yaitu tentang pengancaman yang masuk dalam Undang-Undang 2019, tahun 2019, tahun 2019 Jadi dimana Pak Edo sendiri itu atas perintah DPP untuk mengganti atau memberikan peningkaran dalam pengurusan PDP sendiri Jadi dalam pengurusan PDP sendiri untuk mengganti pihak-pihak atau orang-orang yang sudah tidak berkontribusi di dalam partai Ini direkterisasi artinya bahwa apa yang dilakukan Pak Edo ini atas perintah DPP Jadi partai ini bukan partai yang karena Bapak Adi punya, Mama Adi punya, jadi kita tetap tidak Partai ini siapapun yang bekerja maksimal maka dipertahankan oleh partai Siapa yang tidak bekerja, apalagi boleh dibilang bahwa mereka-mereka yang melakukan pengancaman di dalam grup wacat partai sendiri Kita sangat menyesalkannya Tapi kami sendiri pada prinsipnya ya karena laporan sudah jalan ini laporan keusinan Dan karena ini karena negara hukum Maka kita serahkan kepada peningkat hukum Karena tidak ada yang kebal hukum Semua sama di mata hukum Tidak ada kata jago di sini, jago di situ Nanti kita akan memberikan kepada kepolisian Untuk bisa memproses laporan kepolisian Yang dilayangkan oleh Ketua DPC Tak sekedar memberikan efek jerah Langkah hukum yang ditempu Jajaran DPC ini pun diharapkan menjadi ruang edukatif Bagi para kader partai maupun masyarakat Pada umumnya Hakkan asas politik berdemokrasi yang santun dan bermartabat Sudah saatnya kita berpolitik secara bermartabat Kita harus berpolitik dengan santun dan ikut jalur yang benar Namun partai kita, partai demokrasi Indonesia Perjuangan Demokrasi itu prinsipnya apa? Musyawarah mufakat Ada apa-apa? Kita bicarakan Kita dalam hal ini, kenapa kita melakukan penjaringan? Karena perintah DPP bagi kita untuk mulai menjaring pengurus-pengurus partai Dan pengurus partai itu bukan satu orang saja Kita butuh pengurus dari anak BAC Ketua Sekretaris Bendahara Ranting, anak ranting Kita butuh banyak sekali Makanya kita melakukan penjaringan Kita mencari tokoh-tokoh siapa yang pantas Kita tempatkan sebagai pengurus partai Dan yang kita cari ini belum tentu mau Kita harus pastikan dulu Kalau orangnya sudah oke Kita akan toker rapat untuk kita bahas Jadi bukan semena-mena Kita mau mengganti orang? Tidak Ada mekanisme partai yang kita turuti disini Tapi bagi saya, saya harus laporkan Karena bagi saya Cara-cara pemanisme Cara-cara intimidasi model lama Yang merasa Bisa menjalankan sesuatu dengan kekerasan Pengancaman intimidasi Tidak akan dikenalkan di negara ini Dan saya lawan itu Karena itu melanggar sekali hak Kita sebagai orang negara Saya punya hak juga untuk membalap Karena bagi saya yang tidak benar ini Cara-cara begini Sudah saatnya kita harus berpindah secara utuh Supaya jangan ke depan jangan ada hal-hal seperti ini Terjadi lagi di seorang sini Karena bagi saya partai ini harus dikelola dengan benar Dengan asas-asas jujur Dan asas saling percaya Bukan main intimidasi Main ancam-ancam Itu saya tidak setuka begitu Jadi bagi saya ini Saya harus temui dalam hukum Dan sudah menuhi pasal Dan tinggal tunggu orang yang akan diproses Anggrini Sumpung CWM Channel Terima kasih telah menonton